10 penumpang angkot yang tertimbun longsor akibat gempa cianjur sampai Rabu 23 November 2022 malam kemarin belum juga ditemukan. Namun petugas gabungan telah menemukan sejumlah titik terang keberadaan para korban, yang diberupa kertas amalan doa dan dua sepatu diduga milik santri penumpang angkot tersebut. Diketahui pada Rabu kemarin, tim berhasil menemukan angkot berwarna biru yang dinaiki ke 10 penumpang yang disebut merupakan santri laki-laki. Angkot itu tertimbun longsor di jalan raya Cipanas, Cianjur, saat gempa Cianjur terjadi pada Senin lalu. Angkot yang sebelumnya melaju dari arah Cianjur menuju Cipanas itu berhasil dievakuasi dalam kondisi yang sudah ringsek tidak berbentuk. Namun petugas belum menemukan jasad korban, meski sudah mencium bau jenazah di sekitar lokasi penemuan bangkai angkot. Seorang relawan dari Relin, yakni Hendra, mengatakan bau jenazah di lokasi tertimbunnya angkot sempat muncul dan menghilang. Hendra mengaku petugas menemukan beberapa petunjuk selain bau-bauan, kertas amalan doa yang diduga milik santri penumpang angkot. Selain itu, ada pula dua sepatu sneakers ukuran anak-anak yang terlihat di atas bangkai mobil angkot berwarna biru yang hancur tidak berbentuk. Sebuah mobil miribus juga diduga berisikan guru dan kepala sekolah taman kanak-kanak, berjumlah tujuh orang juga ditemukan. Namun hingga kini mobil itu belum bisa dievakuasi karena badan kendaraan yang belum terlihat seluruhnya. Di kolokasi longsor itu, ribuan kubik tanah membentuk hamparan tanah lapang berukuran sekira 100 x 20 meter dan di sampingnya masih berbentuk jurang dengan kedalaman sekira 20 meter. Hendra menceritakan longsor terjadi setelah gempa berskala 5,6 skala riter mengguncang Cianjur dan sekitarnya. Tanah longsor meluncur secara cepat dari bukit di samping jalan nasional yang menghubungkan Bogor-Cianjur. Tidak hanya menutup jalan, longsor itu juga menyapu kendaraan yang melintas serta rumah, warung dan kopi dan juga restoran yang persis berada di seberang jalan.